Intro Bismillahirrahmanirrahim Wa lal maleku laikum wa ta'ala Wadawadu'udawitawadu' Andap Asor Andap itu apa? Andap itu apa? Hai andap asor andap itu apa andap-andap itu bawah asor itu dibawa berarti merendah diantara sombong dan mazala inah itu namanya Tawaddu apa Tawaddu antara sombong dan inah merendahkan diri ia tak inah ia juga tak sombong itu namanya Tawaddu walifatutawing roksosaking perkoro haram walifat apa yang disebut ifa walifatutaifang roksosaking perkoro haram iku kadhalik koyok koyok mengkona mengkona Tawaddu Bismillahirrahmanirrahim apa zalika mengkona mengkona Tawaddu di kitab bila laki yang dalam kitab kangerangakan ahlak Tawaddu atau rendah adalah perilaku antara sombong dan inah kelakon ateh antara sombong dan ada pun ifa menjaga dari haram barang haram juga sama dengan artinya tengah-tengah antara sombong dan inah inna Tawaddu asatuni andaf asur inna Tawaddu asatuni merendahkan diri iku min fisalil mutaqi iku setengah saking pekertini wongkang wediing Allah wabilan sebab Tawaddu wabilan sebab Tawaddu ataki wutte wongkang wediing Allah hilal ma'ali maring keluhuran iku yartakimu mungga sepohongkang wediing Allah dengan takwallah maka bisa naik derajat tinggi derajatnya menurut Allah dengan hatinya takut kepada Allah salakwa maksiat sengkandu pangeran sedak gendana takut dek pangeran sekolah ngelimput takut dek pangeran sekolah itu artis berarti ternyata sekolah tuntun berarti sekolah nyari ilmu apa nyari gendana yuk menurut sekolah itu yang diperlukan yang diandalkan adalah iku kecerdasannya kecerdasannya nyeku kontes kecantikan sekolah itu yang diperlukan yang diperlukan biasa biasa bahkan tak cerokong sekolah itu yang diperlukan iku yuknya kecerdasannya kecantikan apa yang diandalkan ini kapnya sekolah tidak biasa biasa karena tak nyari gendana sekolah itu ngerti ngerti saat sekolah sesungguhnya tawadu itu diantara dari perilakunya orang diantara dari pelakunya orang yang takut pada Allah muntah kok dek pangeran masti andep asur dengan tawadu itu orang yang bertakwa naik ke derajat yang lebih ting orang yang pancet dia akan bertabung dia akan bertabung paham? waminal ajaib bila iku setengah seking pera-pira kegawaan gawa takjub aku itu namanya gawa aku bu waminal ajaib bila iku setengah seking pera-pira kegawaan ujubuman utai gawa ing wong gawa heran-heran pada orang huwa utai wong iku jahilun bodoh takgelam ngaci budok yang aku penter itu heran pada orang itu heran bihalin tingkaiman apa yang diherankan karena hidup itu bukan yang dituju hidup itu adalah hidup setelah kematian maka yang dihawa gawa kan apa yang dihawa itu yang dihawa yang dihawa yang dihawa yang dihawa yang dihawa apakah aku bisa selamat 8 juta dengan budok yang dihawa gitu selamat 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 yang dihawa yang dihawa ini yang dihawa namun yang dihawa yang dihawa akan kaya rendah, kelurut, ngelosot, turun, apakah dia ada derajat yang tinggi atau rendah, atau bagaimana orang bodoh itu ketika umurnya diakhiri atau ruhnya, yang mana hari datangnya kerusakan, jadi umurnya itu berakhir, ruhnya berakhir, hari itu adalah yang mana hari datangnya kerusakan atau kematian, apakah dia turun ke neraka janam atau naik ke derajat yang tinggi ke surga Allah, orang di sini kamu ingin tarikh, orang namun bertemu heClass, orang namun bertemu he oğlum, orang lain bertemu hebagi banan, orang itu berakhir, orang yang masih banyak kemudian, orang lain berterimanya mereka memalukan usaha ibang yang dibunya. Robina Walki birau te sombong Gumbel daily Robina Kati Faison iku sifat Sifat si jibi Kelawan Robina Teti sifat sombong itu Cuma andin pengiran Cangkui Kudu Benbayi bener polisi Ngankui kelambina polisi Bener pinggir rembong Menitemudah Yang tangkep Bener polisi Ngankui kelambina polisi Juga sombong Pengeran Pengeran Apa itu Mana kebulun Pengeran Kalau hamba Itu orangnya Rendah Tawa duk Mengankui kelambina Pengeran Apa itu sombong Masuk Sokantin Tentu Akeno posifat Fatu Jafat Tajanna Benaha Mungkong Ngo Siroha Inki Briyak Cewin Sampai Andi Ati Sombong Watakilan Bedio Siroh Patako Benda Sombong Ya Juga Masa paling Radin Paling Penter Tapi Dihina Taknya Apa Mula Masa Anggawat Dorurat Sifat Sombong Itu Suatu Sifat Khusus Milik Tuhan Kita Milik Allah Maka Kamu Harus Menjauhi Sifat Sombong Itu Dan Takut Untuk Menggunakannya Apa Menggunakannya Menggunakannya Jadi Darmah Kau Tawa Tuh Rendah Diri Apa Tawa Antara Sombong Dan Hina Siro Kabe apa gede akan Membesar Ima amma imakum Ing pira-pira surban Siro Kabe Mengacih perajah surban Bawa siulan Jembarakan Siro Kabe Akmamakum ing pira-pira Lenggan kelambe Siro Kabe Pekom perang Pelodok Lenggan kelambe Arapah Arapah kenapa Imam Abu Hanifah Kok merintah santrinya Kalau ngaji supaya Beslipah besar Surbanya Ya la yustakhofa Supaya orang Denengakan Supaya orang Denengakan Bila ilmi Kalian ilmu Ahlilan Ahlin ilmu Berarti mau belajar Angkui pegena Abangkang Nuku buku Berarti nuku kitab Berarti tidak menghargai Ilmunya Gusta Allah Kalau membawa kitab Apa Ini Teng-teng Ini Biar Ini Bisa Bawa Apple Cot Bawa Topi Apa Yadok Imam Abu Hanifah Pesendah Santrinya Rupraji Surban Aku Tengah Belajar 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 Harus Dipakai Aurot Ditutup Aurotnya Berbesar Bajunya Yang rapi Biar Tidak Dianggap Menghina Ilmu Imam Abu Hanifah Berpesan Pada Sohabat Sohabat Atau santrinya Beliau Kata Beliau Perbesarlah Surban Kalian Dan Perluas Lelengan Baju Kalian Jangan Ketat Orang Bini Angkui Ketat Sosuna Dormang Metotok Pada Bengkang Beglawar Pada Bengkang Alam Bip Men Celana Apanya Menketat Celana Ketat Apanya Mena Legging Cetat Ketat Sosuna Belawar Jadi Bentuk Bodon Rua Jadi Montan Dibongkong Tak Ketara Jangan Ketat Ketat Agar Kalian Tidak Menyepilikan Ilmu Kalian Dan Tidak Menyepilikan Atau Mereminkan Ahlul Ilmi Wallahu Alhamdulillah Al-Fatihah